Intro Mengenang gubernur pertama NTT, William Yohanes Lalam Mente Ia adalah gubernur Nusa Tenggara Timur pertama, sejak tanggal 20 Desember 1958 hingga tanggal 12 Juli 1966. Gubernur dengan slogan setiap kesulitan harus dipecahkan. Kebijakannya termasuk pembentukan distrik-distrik dan gerakan penghijauan yang disebut Komando Operasi Gerakan Sejahtera pada tanggal 20 Desember 1958. Lala Mentik telah menjabat sebagai kontroler di Larantuka pada tahun 1949 selama negara Indonesia Timur. Setelah membentuk wilayah Flores pada 1950, Lala Mentik ditugaskan sebagai sekretaris regional Flores yang berbasis di ND dari Mei tahun 1950 hingga Agustus tahun 1951. Bupati wilayah Flores saat itu adalah LA, Monteiro. William Yohanes Lalamantik diabadikan sebagai nama jalan protokol di kota Kupang, yaitu E.J. Lalamantik. Istri W.J. Lalamantik adalah Eveline Rosalian Welaw, dikarunia 5 orang anak 1. Yvonne Lalamantik 2, William Johan Bernardus Lalamantik 3, Jenny Irene Lalamantik 4, Ellen Florence Lalamantik 5, Margaret Eleanor Lalamantik. Gubernur NTT pertama ini lahir dari pasangan Bernardus Wilhelm Lalamantik dan Theresia Charlotta Marlonda.